Penggarapan lahan untuk Kronos ini tercepat kalau dilihat di YouTube, tapi akhirnya saya mempunyainya ya terbukti. Penggulahannya bagus, kecahannya bagus, banyak itu yang saya olah yang bekas traktor roda empat, jadi bagus juga. Jadi bekasnya traktor roda empat itu kan masih abad gumpulan-gumpulan tanah, itu saya olah kembali untuk cacah, jadi halus sama olahannya. Hasil cacahan Rotary sama, hampir sama dengan mobil Yonder itu, hampir sama cacahannya. Dengan singkel sih, biasanya kan digarap ini sampai tiga kali, kalau ini cuma satu kali. Rotarynya lumayan, sangat kencang sekali. Ya tinggal kita mainkan giginya, dan itu ya insya Allah ya lokasi itu atau sawah sudah siap tanam. Yang pertama itu lebih, waktunya lebih singkat, yang kedua hasil cacahannya itu jauh karena dia kan sistem Rotary. Penggarapan lahan untuk Kronos ini tercepat kalau dilihat di YouTube, tapi akhirnya saya mempunyainya ya terbukti. Untuk kelebihan Kronos daripada sebelumnya, cara pengerjaannya lebih cepat dibanding dengan traktor biasa. Karena adanya tempat duduk ini, saya itu menggunakan Kronos, nggak pernah capek. Bahkan nggak sampai keluar keringat kalau memakai-makai Kronos ini. Sampai berjam-jam saya ini, nggak ada cara secapek. Pokoknya sangat membantu lah tempat duduk ini. Alhamdulillah inilah kelebihannya ini dari kuit daripada traktor biasa. Proses kerjanya lebih enak karena kita tidak jalan kaki kan, jadi tenaga lebih sedikit untuk digunakan. Lebih santai lah. Proses beloknya itu enak karena dibantu dengan kopleng. Dengan roda belakangnya itu bisa diinjak bersamaan dengan kopleng itu lebih enak mutarnya. Kalau beloknya sangat-sangat enak karena dia dibantu dengan kopleng. Terus ada roda bantu di belakang lebih mudah. Saya sudah merasakan bahwa Kronos ini lebih mantap dibanding traktor-traktor yang sebatas biasanya. Wah sangat bagus sesuai dengan harapan petani. Untuk cacahannya itu saya senangnya itu karena cacahannya lebih halus. Jadi mantap lah untuk petani. Jadi cecahan total ini itu halus, bagus. Semua suatu petani yang menonton di sini. Karena dua tempat saya dikelola dengan di dua limpo itu bagus semua. Bagus bilang bagus ini enunya. Daripada traktor aduai yang biasa itu. Pakai singkal itu kelebihan air, jelek. Tanahnya itu kalau sudah lembek, tidak bisa disingkal sudah. Apalagi kalau sudah bekas-bekas kombai. Saya masih sudah kalau pakai Kronos ini, tidak ada berhentinya jalan terus. Untuk proses pulang dan pergi ke sawah lebih mudah karena menggunakan ban karet. Dan dia bisa membawa dirinya sendiri tanpa menggunakan kendaraan lain. Kalau untuk harga Kronos ini sangat murah lah dibanding pakai traktor biasa itu. Harga hampir sama tapi penggarapannya lebih cepat. Ini lebih praktis, lebih ekonomi, lebih cepat juga pengolahannya. Dan malah petani juga bilang ini murah lebih baik. Pakai begini daripada yang traktor biasa kalau mau beli katanya. Sangat terjangkau karena sesuai dengan ini. Dari kualitas kerjanya sangat terjangkau untuk petani kecil seperti kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!